Intro Wilayah ujung jaya Kabupaten Sumedang setiap tahunnya selalu dilanda kekeringan maupun dilanda banjir Hingga kini pemerintah Kabupaten Sumedang terus berupaya agar kekeringan maupun banjir tidak terjadi lagi Usai kegiatan di acara Reform Corner di rangkaian penadatanganan komitmen bersama Mendukung terlaksananya gerakan Indonesia Sadar Adminduk bertempat di Aula Tampomas Seta Kabupaten Sumedang Ketika ditemui camat ujung jaya Rishana mengatakan yang dilakukan oleh pihak kecamatan ataupun yang terjadi di ujung jaya Memang terjadi kekeringan pada musim kemarau Banyak hal atau langkah yang sudah dilakukan dari Pemda bersama BBWS yaitu sudah dibangun bendungan sementara di Cariang Sampai dengan hari ini posisi air sudah beberapa desa Mungkin desa ujung jaya, desa Pelasari dan Sukamulia sudah terairi berjalan dengan lancar Kemarin sudah dibahas dengan sekda berkaitan dengan dua desa pelabuhan Desa Keboncau akan segera dibangun embung untuk salah satunya menahan air atau ketersediaan air Yang paling utama adalah untuk posisi menahan banjir juga itu yang sudah dilakukan di kecamatan ujung jaya Itu mengatasi kekeringan di ujung jaya Yang dilakukan kami ataupun yang terjadi di ujung jaya memang terjadi kekeringan pada musim kemarau Dan hal ataupun langkah yang sudah dilakukan dari Pemda Sumedang bersama dengan BBWS Sudah dibangun bendungan sementara di Cariang Alhamdulillah sampai dengan hari ini posisi air sudah beberapa desa Mungkin desa ujung jaya, Pelasari, Sukamulia sudah terairi Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Dan kemarin sudah dibahas dengan Busekda Kaitan dengan ada dua desa, Pelabuhan dengan Keboncau insya Allah akan segera dibangun embung Untuk salah satunya untuk menahan air atau persediaan air Dan yang paling utama adalah untuk posisi menahan banjir juga Rencana jangka pendek yang di Cariang itu bagaimana Pak? Jangka pendek Cariang sudah dibangun bentuk sementara Dan akhirnya sudah mengalir di saluran irigasi Kemarin hari Senin kita sudah karena perlu normalisasi di saluran irigasi Kita bersama dengan warga sudah melakukan gerakan Untuk melangkat lumpur yang ada di saluran irigasi Dan alhamdulillah debit air yang keluar Untuk yang mengalir semakin besar ke pusat di BU Di dekat kantor PSDA Pak ini mengantisipasi banjir yang Februari itu bagaimana Pak? Nah untuk banjir Februari memang Kaitan dengan banjir nanti di usin hujan Memang ada yang embung yang kita sudah buat Ataupun sedang dalam proses yang di desa Pelabuhan Dan untuk yang antisipasi banjir yang di Lewi-Awi Sudah dibuat tanggul dan sudah selesai Mudah-mudahan tidak terjadi lagi banjir yang kesekian kalinya Besarapan kami di ujung jaya dilakukan normalisasi Tetapi itu kan kewenangan BBWS Jadi besarapan kami Pemda Sumedang Mudah-mudahan BBWS bisa segera merealisasikan normalisasi sungai Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax